Halo selamat malam apa kabar semuanya semoga masih dalam keadaan sehat ya dan tentunya banyak rezeki amin 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 Oke sekarang hari Rabu ya tanggal 3 November kembali si Iswah Yudi ini lapor apa yang sudah terjadi dengan akun grab-nya ini adalah akun saya setelah nge-grab dompet dari kredit sisa Rp 960.000 Tunei Rp 12.000 Oppo nya Rp 100.000 sudah dipindah-pindahin dari Tunei jadi besok tinggal nyetor langsung top up lagi sekarang masih diikutin ya bekas terapi akun kemarin kalau yang belum nonton silahkan tonton dulu terapi akun bagian 0 itu asal-masalnya jadi online jam 4 jangan cancel dan top up di atas sejuta karena top up ini pilihan terakhir kalau nggak top up pun sebenarnya bisa juga Oke jam 4 online baru dikasih jam 9 lebih 19 jadi dapat pisang goreng yang tanduk ngantarnya ke sekitar ini agraraya ini dia restornya Restor rumahan seringkali saya sekarang dapat disini lalu ternyata itu awal dari orderan beruntunnya ini rencana saya mau balik lagi karena saya nggak bawa air minum malah dikasih terus waduh dapat emandos warma ngantarnya ke ini apa ya ya pokoknya daerah gerah raya ya kemudian setelah itu dapat lagi orderan Ice Bakery Paku Alam kalau tadi kemana ya Oh ya ke gerah raya ya Nah ini pas mau pulang mau balik lagi dapat orderan Oh enggak ini pas mau ke living world ini dapat orderan Ice Bakery nantarnya ke sekitar gerah raya juga Hai ngejar restornya ini saya di sini ya lagi foto Alhamdulillah dikasih tip 2.500 Hai lalu 1049 langsung dapat lagi sebelum sampai ke pelanggan nomor 2 tadi ini kan nomor 2 nih yang dikasih orderan Ice Bakery ini baru juga keluar toko nya dikasih lagi orderan ini apa sambal nyai lantarnya ke mana tuh ya pokoknya itulah ke atas sana ini dia restornya nah lalu 1120 sambil nunggu orderan di sana saya top up dompet kredit saya 1.400.000 ya kemudian mau arah ke living world saya berhenti itu di McDonald's Alhamdulillah dikasih orderan ngantarnya ke sekitar IKEA ini dia McDonald's ini lagi nunggu orderan setelah nganter ke pelanggan tersebut kemudian balik ke living world nah ini baru nyampe ini ke living world dari tadi nggak dikasih nyampe dapat bakmi GM ngantarnya ke Alam Oh tadi ke Sutraferonia nah ini yang baru ke melatimas balik lagi ke living world dapat Red Dog nantarnya ke melatimas lalu setelah dari sana kan saya tunggu di malatimas nggak dikasih orderan jadi saya rencana mau pulang dulu makan gitu kan nanti balik lagi gitu kan Alhamdulillah selesai makan sempet mandi juga belum mandi di pagi kan mau tidur langsung dipanggil ke living world untuk beli sate khas senayan tunai udah pasti kalau tunai gede pasti dipanggil Alhamdulillah dikasih tip Rp20.000 sebenarnya ongkos semuanya Hai ntar 420-520 pokoknya dia kasih lebih Rp20.000 Alhamdulillah makasih semoga yang ngasih tip diberi keluasan rezeki disehatkan keluarganya Amin kemudian balik lagi 1556 dapat orderan Starbucks di luar itu ngantarnya ke Hotel Sol Marina Alhamdulillah dikasih tip juga 5500 hari ini tipnya gacor karena hujan hujannya enggak deras cuman gerimis salah satu kelebihan main food itu kalau hujan terus kita anterin makannya mereka tuh merasa gimana kasihan sama kita gitu karena mementingkan orderan mereka gitu hujan-hujanan jadi biasanya suka ngasih tip gitu kaya ini nih orderan the harvest kan hujan kan gerimis sampai dia ini minta-minta Hai ngeduh aja dulu Pak ngeduh aja nih orang saya bingung saya biasanya enggak ada yang peduli enggak apa-apa pu ini saya pakai jas hujan terus di harfesnya juga kuenya biasanya dikasih di uraupin gitu plastik full body ya enggak ada yang basah nggak akan ada yang basah apa-apa ngeduh aja ngeduh aja saya anterin terus kan Alhamdulillah dikasih tip 17.000 Hai jadi itulah kalau kita main food terus hujan-hujanan di pelanggan tuh kayak merasa bersalah gitu jadi suka dikasih tip itu sih menurut saya gitu nggak tahu beda daerah mungkin beda lagi kan pelanggannya nah yang saya rasakan di alam sutra ini seperti itu lalu berhenti pokoknya sekarang ini saya kalau setiap ngantar orderan tuh selalu berhenti di tempat yang potensial ya jangan dikuburan berhentinya berhentinya di tempat yang potensial kayak ini berhentinya di mana tuh di mcd tadi semangat dikasih ya udah langsung jalan lagi jalan sedikit langsung dapat toprak kemas doi Hai antarnya ke itu graha hai 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 ya selesa Hai lalu datang ke livingwood nggak masuk saya di luar aja karena tahu jam sore jam sibuk pasti mereka butuh driver udahlah di harus apa tuh memenuhi ini orderan GrabBike, GrabExpress, GrabFood udah pasti dia pilih apa butuh driver tunggu aja di luar alhamdulillah masuk orderan walaupun bukan di livingwood ya di bola ubi kopong Hai antarnya sekitar itulah mau masuk ke jalan racerpong lalu dari sana berhenti aja dulu diam aja eh beberapa saat kemudian langsung dapat orderan lagi McDonald ngantarnya ke ini apartemen springwood ya nah disini dikasih sedekah ya sama pelanggan plus sama Grab tip nah ini maksud saya sedekah jadi disini kan ongkosnya berapa nih 22.000 Hai Hai 20 22.000 itu karena jaraknya menurut Grab 7,2 km nah padahal sebenarnya jaraknya itu cuma 1 km karena Grab nggak tahu disini itu ada apa ya bunderan maksudnya untuk motor motor bukan tuh mobil si motor sebesar motor jalan untuk putar balik jadi dekat sebenarnya itu saya bilang sedekah dari grab kemudian jalan ke livingwood tunggu di depan McDonald dapat lagi orderan McDonald nantarnya balik lagi ke perumahan bumi serpong damai ini dia McDonald di sana diam lagi saya itulah kalau kita udah disukai sama si grab ya begini diam aja dapat orderan Hai satetai canyot nyot balik lagi ke tipiko fiber Alhamdulillah dikasih tip 5000 nah ke apartemen ini ada parkirnya kan dua kali saya nih ke sini yang yang pertama karena nunggunya lama jadi kena cas 2000 yang kedua ini agak cepat pelanggannya jadi nggak kena cas free Oke deh itu tadi di hari saya jumlah orderan sampai saat ini 228 rating masih 5 nilai penyelesaian masih 99,13 pendapatan orderan ada sembilan yang nontonnya tunai nya ada enam perincian dari grab 166 400 tip non tunai nya 15000 kalau tip non tip tunai tadi saya hitung berapa ya udah saya masukin ke Excel ini lini masa saya 87 km dekat-dekat nggak ada yang jauh-jauh semuanya sekitar alam sutra paling jauh ini di Springwood ke atas IKEA ke timur ini Hai jalan Kiai Hashimashari nah itulah Hai terlihat XL nya Hai Oke ini dia tanggal 6 eh tanggal tiga seri pendapatan kotornya 237 pensi 15 ini Hai parkir 2000 pendapatan bersih 220.000 Alhamdulillah orderan 15 jarak tempuh belum ya tadi ya 87 ya tadi berarti Hai ini tadi grabnya saya belum mati nih karena udah setengah sembilan tadi jadi saya mode tujuan aja menuju ke rumah saya ya biar nunggu jam sembilan kan saya mau fokus mau mendisiplinkan akun saya ini mulai jam 4 berakhir jam sembilan Nah kalau udah nanggung kayak gini jam setengah sembilan kan ya di pulang aja sambil pulang kalau ada udara baru kerjain kalau nggak ada ya mode pesawat ini aja Nah kita lihat ada udah 21 kita matikan gitu hai oke tadi 220 400 ya udah 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 oke Hai pendapatan sampai hari ini dari tengah satu kotor 539 bersihnya 492 Hai tipnya udah ini Hai tadi saya mau ngomong apa lupa ya Hai telah nanti aja kalau ingat lagi Oke terima kasih sudah menonton channel saya jangan lupa di subscribe di-share di-like di-comment selamat malam selamat beristirahat sampai jumpa di konten saya selanjutnya hai hai hai